Terima kasih Kita akan membahas tentang Tengki Swann Swann F-16 Saya kurang tahu F-nya itu apa Tapi yang jelas 16 adalah Kapasitasnya dari si tangki ini Yaitu 16 liter Oke langsung Ke sebelahnya ini ada Detail isi produknya yang akan didapat Oke Aku cinta Indonesia Terus ini penggunaannya Bisa untuk peternakan Ini pertanian Dan ini Nama PT-nya dan ini adalah unitnya Oke Di samping juga ada Petunjuk penggunaannya Nanti bisa dibaca sendiri juragan Lalu saya akan buka Dan buka satu-satu Yaitu Spuir Atau nozzle Nozzle yang ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat macam ya Lalu disini ada Tutup Untuk potensiunya Untuk Besar kecilnya Arus Pekuatan tegangannya Lalu disini ada belt Alias sabuk Lalu dapat juga Selang Dan disini ada tuasnya ya Disini ada tuas Oke Oke lalu dapat juga Buku petunjuk Buku petunjuk kecil yang Nanti bisa dibaca sendiri Juragan Lalu disini ada Charger-nya Atau adapter-nya ya Untuk mengecas Terus si api dari tanknya ini Terus Lanjutnya ada Stick Ini terbuat dari Aluminium Dan ini nanti bisa di Colokan disini ya Nanti ada empat ini Empat nozzle Oke Dan Selanjutnya Ini dia Cukup berat ya ini ya Sekitar 7,3 kilo Beratnya Ketika belum diisi Dengan cairan Oke Saya akan menjelaskan Sedikit Dan singkat Tentang Si tanki ini Jadi Otomatis disini Yang merah ini adalah Tutup Kita buka Disini ada gelas takar Apabila juragan Menggunakannya untuk Tambahan bahan kimia Atau Pestisida Lalu disini ada Filternya Ini ada filter Buat Cairannya masuk Dan nanti tersaring Kotorannya disini Jadi tidak Tidak merusak ini Lihat mas Tidak merusak Filter yang di bawahnya ini Oke gitu Lalu disapinya Disini ada Kalau dibuka Ada Untuk Mengeluarkan Cairannya Atau Cairan yang ada Di dalam sini Terus ini Potensiunya Ini Tadi yang Satu paket Dengan nozzle Dipakai disini Nanti untuk Nah Seperti itu Kira-kira Ini untuk Mengatur Seperti volume Di radio Dan ini ada Apa namanya On off nya Tombol on off nya Ini ada peringatan Bisa dibaca Lalu Ini colokan untuk Mengecas Dan ini Ada level nya Ada yang Tekanan kecil Menengah Atau Yang besar Gitu ya Oke Apalagi ya Kira-kira seperti itu ya Nah Seperti ini Penampakan 7,3 kg Dan Di dalamnya sini Sudah terdapat Aki Sudah terdapat Aki Yang Juragan harus Perlu tahu Akinya Jangan sampai Terkena air Karena Jika terkena air Akan jadi rusak Jadi Di dalam Satu Tenggi ini Akinya Terdapat Di bagian Paling bawah Dan itu Sudah Dibatasi Makanya jadi Lebih aman Oke Sudah kan Saya akan Mendemonstrasikan Pemasangan Untuk Satu unit Tenggi Swan ini Yaitu yang pertama Adalah Ini Selang Selang Sekaligus tuas Disini ada tuasnya Dan ini Yang hitam ini Fungsinya untuk Apa namanya Mengatur Mengatur Tekanan Untuk Tuasnya ini Jadi di dalam sini Ada pairnya Oke Saya Pakai yang Bawaannya aja Terus ini Colokan kesini Ke bagian yang hitam Seperti ini Ya mudah Oke Lalu Selanjutnya adalah Tuasnya ini Digabungkan dengan Stick Gimana Oh iya Kebalik Dan Jangan lupa Juregan juga harus Mengecek ini Ada karet disini Yang warnanya hijau Nanti juga di dalam Kemasannya sudah Terdapat Cadangannya juga Terus Ini digabungkan Seperti biasa Seperti ini Oke Dipasangkan Jadi Seperti ini Nah sekarang Saya akan coba Yang Dari keempat Eh Keempat Nozzle ini Saya akan coba Yang hitam dulu Ya Seperti ini Oke Sudah siap Seperti ini Jadi sudah Ini sudah siap Pakai Oke Lalu selanjutnya Adalah Mengisi Air ke Tank ini Oke Jadi seperti ini Penampakannya Juregan Ini seperti Budang Pipanya Seperti ini Pipa Aluminium Terlalu ini Selangnya Sudah Nempel Ke Tanky Dan tanky Sudah Saya Isi Nah Seperti ini Ya Temburannya Lumayan Geteng Ya Oke Jadi Seperti ini Juregan Ini saya pakai Nozzle yang Double ini Jadi Fungsi dari Nozzle yang Double ini Untuk Semprotan yang Lembut Tapi Pipih Alias Kepeng Gitu ya Jadi Meratanya Kepeng Gitu Seperti ini Semburannya Kenceng Bos Oke Seperti ini Mantap Untuk Tambahan lagi Suwan ini Bisa digunakan Untuk sekali Cess Itu 320 liter Jadi Bisa dihitung Sendiri Dan untuk Perkiraan Areanya Itu bisa Sampai 2 hektare Lalu Untuk Penggunaan Tengki Suwan Pertama kali Harus Dicas Selama 11 jam Dan Disini Sudah Keterangannya Jadi Selanjutnya Saya akan Mencoba Nozzle Yang Pengkok Ini Dengan lubang Ada 4 Jadi Seperti ini Ini hasilnya Ini hasilnya Ini ada tekanannya Tekannya Kuat sekali Bos Seperti ini Setelah 2 nozzle Yang tadi Saya coba Ada yang Hitam Dan Hitamnya 2 mata Terus Satu Yang merah Tadi Yang bengkok Yang sekarang Ini yang merah Tapi yang lurus Kita coba ya Dengan lubang 4 Ternyata Semburannya Lembut Sekali Mantap 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 Oke Yang terakhir Adalah Nozzle Yang lubang Satu Yang lurus Tapi lubangnya Satu Yang tadi kan Lubangnya Empat Ada lubang Empat Lurus Ada lubang Empat Bengkok Ada yang Dua mata Yang hitam Dan ini Yang terakhir Yang satu Dan jangan lupa Jodegan Ini fungsinya Untuk Menahan Untuk Air Tidak bocor Keluar Jadi Saya coba Dulu ya Ini ya Ini Untuk Kategori Sangat Lembut Seperti ini Ya Gimana Jika juragan Ingin Membelinya Bisa Beli Di Topodress.com Langsung Saja Hubungi Kami Di Topodress.com Dan Penjelasannya Akan Sangat Lengkap Jika juragan Ingin Tanya Juga Boleh Langsung Wa Kami Langsung Kunjungi Websitenya Dan Terima kasih